Saya menikah dari tahun 2018, lalu setelah itu kami dikaruniai seorang anak, setelah tiga bulan anak kami lahir, dokter Fonis David terkena kanker lidah dan kanker lidahnya itu sudah stadium keempat menjalar ke getah bening. Lalu setelah itu kita berobat di Taiwan, terus tiga bulan kita di sana, waktu pulang kita cek kembali dan dokter mengatakan David sudah sembuh dari kankernya. Lalu waktu David dinyatakan sembuh, CG kami berdua itu, kami seorang sponsor waktu itu, CG kami berdua makin hari makin bertumbuh CGC 123, ditambahkan banyak-banyak orang yang datang. Lalu setelah itu pemimpin kami menunjuk kami sebagai next CGL. Kita mau karena kita tahu visi Tuhan buat hidup kita itu yaitu mengembalakan dan mencari jiwa, karena kami tahu visi yang gereja ini ada itu enggak akan bisa berjalan kalau kita enggak ambil bagian juga di dalamnya. Lalu setelah kita mau, dua minggu setelah itu, keadaan David itu dinyatakan relaps kankernya dan David sampai jatuh dan ngedrop, hidup pun itu kepalanya pusing dan sakit. Lalu setelah di rumah sakit itu berbulan-bulan, kami melihat pergerakan di gereja ini makin hari makin bagi kami itu makin gila. Terus hati kami itu mulai enggak tahan, hati kami mulai, Tuhan kami mau tapi kami enggak bisa di tempat ini lama-lama. Kita berdoa, Tuhan please kasih kami kesempatan kedua. Waktu saya melihat David diranjang rumah sakit dan enggak bisa ngapa-ngapain, jujur daging saya lemah tapi Tuhan menguatkan roh saya. Tuhan cuma bilang, selama kamu masih punya kesempatan untuk melayani aku, layani aku dengan senap hati kalian. Dan David pun itu melayani Tuhan, kami berdua melayani bukan waktu keadaan sakit karena kita minta kesembuhan, yang salah sekali kita enggak minta itu, kesembuhan itu kunyanya Tuhan. David pun waktu sehat, tapi juga saya diikut FKA kemana-mana, tapi hati kami tetap enggak berubah sekalipun David enggak bisa ngapa-ngapain. David tetap mau melayani Tuhan terus. 30 kemarin kami berdua menjadi CGL, CGL yang baru. Kalau secara fisik mungkin justru saja kita enggak mampu, mungkin teman-teman di sini lebih mampu, tapi kita cuma mau karena kita tahu ketika kita memutuskan untuk mau jadi pemimpin, kerasaian Tuhan makin diperlebar di tempat ini. Saya melayani adalah sebuah kesempatan. Jangan sekali-sekali pilih-pilih pelayanan apapun yang sekarang kalian bisa lakukan pelayanan Tuhan. Lakukan dengan sekena hati. Benar-benar di 20-30-300 kami berdua meskipun dengan keterbatasan fisik. Kami enggak mau menjadi penonton, tapi kami mampu Tuhan mau jadi pekerja untuk bekerja untuk bekerja. Setelah masih sudah berdiri, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dikirkan kita. Selalu jaga hati kita. Tuhan enggak pernah nanya kamu bisa atau enggak. Tapi cuma Tuhan nanya kamu mau atau enggak. Setelahnya kita percaya Tuhan yang pasti akan berkabung. Thank you. Kekuatanku cuma sedikit. Tuhan enggak punya kekuatan secara fisik. Kamu kalah. Untuk sebuah yang Tuhan sampai ada hidupan kami. Sampai hidup lain ini, Tuhan lebih lagi menjadi daerah fisik. Dan ketang-tang. Kita dapat masing-masing. David enggak pernah menyalahkan Tuhan, enggak pernah kecewa. Kenapa David enggak sembuh? Malah kita tahu ternyata kematian David itu membawa banyak orang mengenal Tuhan. Dan kita di sini terindunya ketika malam berliburan. Bukan untuk hanya melibu keluarga. Tapi boleh menjadi malam penginjilan di rumah buka. Supaya banyak orang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Selamat satu-satunya. Bolehkah dengan rendah hati saya memohon kepadamu. Untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi di tempat. Saya mau berdoa. Tetap diangkat. Jangan diturunkan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya.